Sejumlah orang mengaku dirugikan oleh aplikasi VTOOP. Adapun mereka telah melaporkan VTOOP ke polisi. Alvia Trivai, koordinator korban VTOOP itu pun meminta agar para member yang jumlahnya 17 juta berhenti berharap. Kemudian ia menyatakan pihaknya telah menempuh jalur hukum. Ia mengatakan sudah menempuh jalur hukum dengan membuat dua laporan polisi dan kedua-duanya sudah terbit. Satu dari Baraskrim dan satunya dari Polda Metro Jaya. Ia juga menduga ada oknum PBNU sebagai pelindung dan pemegang saham PT Future Futage. Adapun kuasa hukum korban Purnomo Ratman mengatakan dirinya mewakili 350-an member VTOOP. Alvia menunturkan kerugian yang ditimbulkan dari VTOOP ini sekitar 24 miliar rupiah. Ijinkan kami menyampaikan beberapa hal antara lain. Pertama, bahwa aplikasi bernama VTOOP itu sudah jelas skam. Jadi, untuk teman-teman para pemain VTOOP yang berjumlah 17 juta member untuk berhenti, berharap, dan menunggu VTOOP kembali lagi. Yang kedua, kami para korban dari aplikasi VTOOP sudah menempuh jalur hukum dengan membuat dua laporan polisi dan kedua-duanya sudah terbit. Ini kami tunjukkan, satu dari Baris Krim dan satunya lagi dari Polda Metro Jaya. Kedua-duanya sudah sementara dalam proses di Baris Krim dan Polda Metro Jaya. Yang ketiga, kami menduga ada oknum dari PBNU sebagai pelindung, bahkan sebagai salah satu pemegang saham di VTOOP. Ini sungguh sangat mengecewakan kita semua sebagai orang Nahdiyin atau warga NU, mengingat posisi beliau adalah salah satu ketua pusat Nahdlatul Ulama. Kami sangat berharap ada perhatian dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kapolri terkait maraknya aplikasi ponzi, money game, dan investasi ilegal yang melanda masyarakat kita satu tahun terakhir ini. Kami sangat berharap ada tindakan nyata untuk penegakan hukum demi memberi efek jerah bagi para pelaku atau bandar-bandar tersebut. Ucapan terima kasih kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, terhusus kepada Baris Krim dan Kapolda Metro Jaya atas berkenannya menerima laporan kami. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.